Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel kami pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab sholat sunnah lanjutan daripada video sebelumnya pada video kali ini kami akan membagikan tentang keutamaan sholat sunnah rawatib jangan lupa untuk like dan subscribe dan meninggalkan komentar yang positif semoga kita semua tetap dalam kebaikan dan istiqomah terima kasih yang pertama yaitu dibangunkan rumah di surga adalah hal yang sangat menakjubkan dan membahagiakan bagi manusia jika kalau mendapatkan sebuah rumah di surga tempat dimana semua manusia di muka bumi ini menginginkannya Rasulullah s.w.t bersabda barang siapa yang tidak meninggalkan 12 serkaat pada sholat sunnah rawatib maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga hadis sirwet at-tarmizi dan an-nasai dua pahala yang melebihi dunia dan seisinya bila kamu menginginkan kedamaian dan kekayaan hati yang nilainya melebihi dunia dan seisinya maka tunaikanlah sholat sunnah rawatib sebelum sholat subuh disebutkan dalam beberapa hadis sahih dapat diketahui jika sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat subuh atau biasanya juga disebut dengan sholat pajar adalah sebuah amalan yang baik dan sangat dianjurkan Rasulullah s.w.t bersabda dua rekaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya hadis riwayat muslim tiga diharamkan dari api neraka semua perbuatan dilakukan orang manusia saat berada di bumi pasti akan menuai balasannya pada hari-hari nanti jika kita senantiasa berbuat kebaikan dan rajin beribadah kita akan mendapatkan ganjaran merupakan surga namun sebaliknya jika kita sering melakukan perbuatan terjelah dan menghiraukan panggiran darinya maka suat hari nanti kita akan mendapatkan balasan serupa di neraka empat rahmat yang melimpah Allah s.w.t sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwah bagi orang-orang yang beriman semasa hidupnya Allah akan senantiasa memberikan limpahan rahmat dan rezeki yang begitu besar sekian video ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap istikam dalam beribadah Wassalamualaikum